Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Bocah di Tiongkok yang lahir tanpa jari kiri memberitahu orang-orang bahwa dia kehilangan jarinya untuk melindungi ibunya Dikutip dari erabaru.net Sebuah video dari seorang anak laki-laki berusia 4 tahun tanpa jari di tangan kirinya Yang terampil membuat pangsit telah menjadi hit online di Tiongkok Sen Sen, panggilan akrabnya, lahir tanpa jari di satu tangan Kata ibunya yang bermarga Chen Namun dia telah berhasil mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh kecacatannya Dan mampu melakukan tugas sehari-harinya seperti berpakaian, mengupas buah dan kulit telur, serta mengancingkan mantelnya Kata ibunya kepada Yanse Evening News Chen, seorang penduduk Luohei di provinsi Henan, Tiongkok bagian tengah Mengatakan dia membuat video itu karena anaknya penasaran tentang bagaimana membuat pangsit Dan meminta ibunya untuk membiarkannya mencobanya Dia telah memakan semua pangsit yang dibuatnya sendiri Dia sangat senang saat memakannya Kata sang ibu Video tersebut telah dilihat oleh lebih dari 2 juta orang Dengan banyak yang memuji kemahiran Sen Sen dalam menguleni adonan Menggulung bungkus pangsit dan mengisi pangsit Anak yang lucu dan pekerja keras, tetap semangat Tulis satu orang Chen mengatakan dia dan suaminya merasa bersalah atas kecacatan fisik Sen Sen Bocah itu lahir untuk kita Tapi kami tidak memberinya tubuh yang sehat Kami sering merasa sedih tentang ini Katanya Kami memilih untuk menghadapi kecacatan ini daripada menutupinya Kami membuatnya tumbuh menjadi anak yang percaya diri Berharap dia tidak akan peduli bagaimana orang lain memandangnya di masa depan Kata Chen Chen berkata bahwa dia telah mengajari anak laki-lakinya keterampilan hidup dasar Tetapi bahkan tugas yang sederhana untuk orang biasa pun merupakan tantangan besar bagi Sen Sen Untuk beberapa hal tidak peduli seberapa keras dia mencoba Dia tetap tidak bisa melakukannya pada awalnya Dia kemudian akan meminta saya untuk membantunya Kata Chen Saya merasa sedih untuknya Terkadang saya akhirnya akan membantunya Tapi di lain kali saya menyuruhnya untuk mencoba sendiri Dengan cara ini dia menguasai banyak keterampilan secara bertahap Begitu dia bisa melakukan sesuatu Dia tidak akan mencari bantuan lagi Dan dia suka melakukan sesuatu sendiri Ketika bocah itu mulai masuk taman kanak-kanak setahun yang lalu Banyak teman sekelasnya yang memandangnya aneh Dia mengatakan kepada teman-temannya Tangan saya terluka saat berperang melawan dinosaurus untuk melindungi ibu saya Beberapa anak akhirnya mengagumi Sen Sen Kata ibunya Chen mengaku sering mengunggah video keseharian anaknya di media sosial Dia berharap perhatian itu akan mendorongnya Tetapi mengatakan dia tidak ingin merasa kasihan padanya Karena anakku tidak sengsara katanya Ketika dia tumbuh dewasa dan menghadapi frustasi Dia dapat melihat kembali video-video ini Untuk melihat betapa hebatnya dia Ketika dia masih kecil Kata Chen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih